Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijoyo Keturunan ke-17 dari Raden Matah Demak Kasus Miftah ini tidak berhenti sampai kepada pembahasan adab dan ahlak dia ya teman-teman Tetapi sampai kepada video dia yang dimana menyatakan bahwa dia adalah keturunan tokoh ya Keturunan Raden apa begitu Pokoknya keturunan orang hebat, keturunan Kiai Haji, keturunan orang-orang luar biasa ya Dia hafal teman-teman ketika menyebutkan itu Wuh betapa hebatnya Dia kan pembela nasab Habib juga Murid dari Lutfi bin Yahya Murid dari Lutfi bin Yahya Wuh dulu saya ngeri-ngeri sedap untuk membahas Habib Lutfi ya teman-teman Karena Muki binnya luar biasa dia itu Karena wali, wali bisa mecah diri jadi dua Yang satu di tangga, tangga ruang atas ya di kamar atas Yang satu di bawah rokok-rokoan Sambil ngobrol dari Duhur sampai Maghrib Ishak Nggak ada sholat katanya Yang satunya lagi sholat di atas Atau jadi tiga begitu lupa saya Pokoknya lupa Pokoknya mecah diri jadi banyak kagebun sinu jutsu Di sini teman-teman Sebagai orang yang katanya Muhib bin Habib Miftah menyebutkan silsilahnya sendiri Yang dimana sangat luar biasa Kita melihat dia Apa namanya tuh Memberikan penjelasan tentang nasabnya Waduh Hebat teman-teman Coba kita Kita dengar ya Betapa luar biasanya Nasab dia ini Saya alhamdulillah walaupun saya bukan abaik Tapi saya masih bisa mengapal Mbah saya sama urutan 18 Miftah Maulana Habibur Rahman Punya bapak namanya Kiya Muhammad Murodi Punya bapak namanya Kiya Muhammad Usman Punya bapak namanya Kiya Muhammad Boniran Punya bapak namanya Kiya Ijalal Iman Punya bapak namanya Kiya Iqari Yonawi Punya ibu namanya Nyaimah Darum Punya bapak namanya Kiya Ilyas Punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari Makamnya di Ponorogo Tegal Sari Keturunan apa namanya Kiya Ibu Sari teman-teman Di Ponorogo teman-teman Sudah mengaku keturunan orang besar ya teman-teman Sudah mengaku Tinggal kita saksikan nanti Apakah benar itu Atau hanya penipuan saja Walinya Ponorogo Walinya Ponorogo Wali teman-teman Enak ya Ngaku-ngaku Semuanya keturunan orang tanpa fakta Enak Bapak namanya Pangeran Demang 2 Pangeran Demang 2 Punya bapak Pangeran Demang 1 Pangeran Demang 1 Punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro Panembahan Wirasmoro Punya bapak namanya Susuhan Praworo Susuhan Praworo Punya bapak namanya Sultan Trenggono Punya bapak namanya Seraden Patah Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo Ini nyok saya hafal Prabu ya sampai ke Prabu Tapi saya malu Mbah aku Brawijoyo Mbah aku Raden Patah Raja Demang 1 Sultan Trenggono Sultan Raden sama Sultan LLM Mbah aku Mbah Muhammad Besari Punya murid punya anak cucu namanya Hasan Besari Punya murid namanya Ronggo Warsito Punya murid namanya Pangeran Diponegoro Sekarang kita simak apakah benar apa yang dia sebutkan ini Melalui data Melalui data Bukan sembarangan Entah kalau diulang apakah masih ingat Atau memang ini sudah dihafal Dia ini menghafal Sampai ke silsilah ini Ditulis Oh ini dihafal sama dia Kan menghafal Kan gampang cuma menghafal bapak-bapak Nama bapak 1, 2, 3, 4, sampai 18 Gampang itu Hafalan gampang Asmaul Husna saja 99 Gampang dihafal Apalagi hanya seperti ini 18 nama Gampang Untuk pencitraan teman-teman Coba kita simak faktanya Apakah benar dia ini keturunan wali Meski sudah meminta maaf Dan bahkan mundur dari jabatan utusan khusus presiden Gus Miftah masih terus menuai kritikan publik Kini bahkan silsilah keluarga Gus Miftah Yang mengaku keturunan Kiai Agang Besari Dipertanyakan Raden Kunto Zuryah Atau keturunan generasi ke-8 Dari Kiai Agang Muhammad Besari pun Mengungkap fakta Soal silsilah keluarga Gus Miftah Saat dikonfirmasi Raden Kunto mengaku Tidak mendapati silsilah Gus Miftah Dari keturunan Kiai Agang Muhammad Besari Kunto mengaku Tidak mempermasalahkan Siapapun yang mengaku Sebagai keturunan keluarga besar Tegal Sari Namun tentunya Harus ada catatan jelasnya Termasuk Gus Miftah Yang sedianya bisa menunjukkan bukti konkret Bahwa memang dirinya keturunan Kiai Agang Muhammad Besari Kunto menyebut bahwa Sudah mencari di keturunan Kiai Ilyas Dari beberapa istrinya Akan tetapi silsilah Gus Miftah Tetap tidak ia temukan Dengan begitu Ia menyatakan tidak ada sangkup pautnya Antara keluarga besar Tegal Sari Dengan Gus Miftah Kunto hanya tahu bahwa memang Gus Miftah Berasal dari Ponorogo Berasal dari Ponorogo Yakni Dukuh Bentengan Desa Mojorejo Mantap ya Mantap teman-teman Ngaku-ngaku seperti ini Sudah dianggap orang yang luar biasa Ternyata ujung-ujungnya dusta Nama Gus Miftah itu terdaftar Pak Tendek Itu tidak ada dalam sisi lah Itu memang sebetulnya tidak ada lah Maksud saya itu juga Saya itu mengharapkan ya Mengharapkan itu memang Itu kalau memang dari Kiai Agung Muhammad Ilyas Ya betul-betul Kiai Agung Muhammad Besari itu Itu dari istri keberapa Itu nanti akan ketemu Seperti itu Setelah saya cek yang Mungkin yang namanya ini Namanya ini Itu kok tidak ada Saya masih Merasa ada keraguan lah Hal senada juga dikatakan Perangkat Desa Mojorejo Muhammad Nur Hashim Menurut Nur Hashim Nama asli ayah Gus Miftah adalah Turut Turut merupakan warga asli Dusun Bantengan Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Ponorogo Setelah Mondok dikediri Nama ayah Gus Miftah Berubah menjadi Murodi Gus Miftah lahir di Lampung Miftah merupakan anak ketiga Dari lima bersaudara Menurut Nur Hashim Gus Miftah bukan keturunan Kiai Agung Muhammad Besari Karena Gus Miftah merupakan Putra Turut atau Murodi Kakek Gus Miftah Yaitu Mbah Moniran Ngusman Jalal Iman Dan Hasan Abdullah Merupakan warga asli Dusun Bantengan Tapi saya itu Gus Miftah itu Putra dari Bapak Murodi Atau Bapak Turut itu Kemudian Bapak Turut punya Bapak Namanya Mbah Buniran Gus Miftah pernah ke Mojorojo Ponorogo Timur Karena diundang mengisi Pengajian tahun 2013 lalu Hanya ayah dan adik Gus Miftah Yang sering ke Mojorojo Untuk mengunjungi keluarga Klaim dari Gus Miftah Dia merupakan keturunan Kesembilan Kiai Agung Muhammad Besari Bagaimana keluarga besar Menanggapinya Pak? Kalau keluarga besar kan begini Kita tidak bisa Mengklaim dan disklaim Tetapi kita Coba untuk Menjabarkan Kata ataupun Sesilah yang tidak Kalau Gus Miftah mengatakan Keturunan Pak Matarum Itu kok Di cata kami Itu tidak ada Karena Putri dari yang Ilyas Itu tidak ada Satupun yang menikah Dengan Kiai Matarum Atau putra dari yang Kiai Ilyas Itu tidak ada yang bernama Kiai Matarum Ataupun kalau Beberapa orang mengatakan Kiai Muhammad Abdul Rahman Itu tidak ada Jadi kalau dicatakan Apakah keturunan Sesuai cata yang kami miliki Itu tidak ada Baik Pak Warsito Apakah dengan adanya Penyampaian Gus Miftah Mengenai silsila ini Apakah sebenarnya Sudah ada komunikasi Bapak Antara keluarga besar Dengan Gus Miftah sendiri Pak Kalau saya pribadi Belum pernah salah langsung Atau pernah Tapi tidak Tidak dalam form khusus ya Itu dibincang-bincang Yang singkat Tapi mungkin Gus Miftah waktu itu Tidak mendengarkan Waktu itu terjadi Si Tegasari sebelum Halnya Yang Muhammad Sari Tahun kemarin Itu kebetulan Di situ ada Lurah Tegasari juga Yang mencukup menanyakan Saya mengatakan Sebagai Dure yang hari Saya dikatakan Data sisilah itu Pertanyaan menemukan Cuman keluarga yang lain Yang dari Sorry apa Dari Lampung Yang hari juga Sebagai pemurus Ansurnya BW Lampung Itu juga pernah Mencoba mengklarifikasi Itu kami sering Inten komunikasi Bahwa Yang di Lampung Mengatakan Tidak ada Dan dari saudara yang di Jogja Menyampaikan Tidak menemukan data Kalau Gus Miftah Masih Di sana Ini komunikasi kami Sudah lebih dari setahun Nah kalau Ini lagi Mencukup terawadi Ini saya Saya pikir Mungkin bentuk Klarifikasi Yang perlu diambil Memang kalau Dari data yang saya punya Tidak ada Baik Pak Wirasto Berarti Gus Miftah ini Tidak merupakan Keturunan ya Dan apakah Di sini Bapak ingin Mengklarifikasi Secara jelas Kepada masyarakat Di seluruh Indonesia Pak Kalau saya pribadi Tidak mencoba Untuk mengklaim Atau disklaim Tapi Ini diharap Bagi pribadinya Memang Tidak Lebih baik Mengakui tidak Karena Di Apa namanya Tradisi kami Siapapun Itu Diperbolehkan Mengaku keluarga Entah keluarga secara Genetik Apapun secara Keilmuan Makanya Di sini Saya tidak mencoba Untuk meminta Ataupun Mendisklaim Daripada Pengakuan Gus Miftah Tetapi Lebih kepada Permintaan Ini ya Menyadari Bisnis Dan masyarakat Tentunya Akan bisa Mengambil Kesimpulan Dari apa-apa Yang disuarakan Banyak orang Seperti